assalamualaikum untuk sore malam ini untuk sore hari ini kami akan buat tutorial cara membuat BEM miniatur jadi nanti bisa untuk digerakkan atas bawah dan kanan kiri seperti halnya contohnya yang ini untuk bahan-bahannya kami menggunakan modul Arduino Uno kemudian untuk satu BIM membutuhkan dua servo untuk satu BIM membutuhkan dua servo dan juga untuk lampunya bisa menggunakan satu warna atau menggunakan led RGB seperti ini untuk bahan selanjutnya yaitu lensa Hai untuk tahapan pembuatannya yang pertama kita membuat kerangka untuk Hai mobbingnya jadi untuk kerangkanya ini bisa dibuat dari paralon atau dari PVC atau dari triplek seperti yang ini untuk dudukan bawahnya juga kami biasanya menggunakan triplek untuk dudukan bawahnya kami menggunakan triplek untuk yang besar kita kadang menggunakan PVC seperti yang contohnya yang besar kemudian untuk langkah selanjutnya untuk servonya servo bawah pergerakannya seperti ini untuk dudukan jadi nanti ini dikasih dudukan seperti yang jadinya seperti ini dudukan yang ini kemudian yang servo atas ini di bagian sini jadi servonya kami menggunakan kita gunakan di dalam lampu lampunya di belakang lampu kurang lebih seperti ini nanti untuk bulatnya ini kami menggunakan paralon kecil ini untuk versi miniatur kalau untuk sound rumen atau sound emperan bisa menggunakan lensa yang agak besar dan juga untuk lampunya bisa menggunakan watt yang lebih besar agar lebih terang kalau menggunakan led ini kalau led ini bisa sampai 30 meter up ini pakai led 3 watt jadi nanti posisinya servo itu di dalam sini servonya ada di dalam, keluar seperti ini untuk paralonnya kita kasih lubang untuk kita presisi seperti halnya bentuknya servo seperti ini ini yang sudah kami lubangi jadi nanti posisinya seperti ini posisinya kemudian untuk pergerakannya ini untuk ke atas dan ke bawah untuk modelnya bisa disesuaikan sesuai keinginan tulur ya seperti halnya ini sudah dikasih agak tebal ini dikasih motivan untuk kerangkanya juga dikasih motivan agar bisa lebih mirip seperti halnya pem ini pem beneran kalau digantung posisinya seperti ini tulur ini kalau digantung di mobil jadinya seperti ini di son miniatur untuk cara perakitan tulur ya untuk cara perakitan ini sebenarnya sangat simple tulur di dalam servo ini ada 3 kabel ada kabel kuning merah merah sama coklat atau hitam terkadang ada yang coklat terkadang ada yang hitam untuk kabel kuning ini ke arduino nya ke program untuk kabel kuning ke arduino atau ke program untuk kabel merah ini dari supply supply plus untuk yang coklat atau hitam ini dari supply main kalau ini saya menggunakan step down tulur ya untuk menurunkan tegangan soalnya saya biasanya kalau nyoba dari voltase 12 volt sedangkan yang dibutuhkan ini hanya 5 volt jadi kami biasanya menggunakan step down kalau tulur-tulur mau bikin kalau hanya dari chest hp juga bisa untuk menghidupkan servo ini kabel kuning ini kita tancapkan ke pin arduino kalau saya biasanya menggunakan nomor 3 sama nomor 5 tulur ya nomor 3 sama nomor 5 tulur jadi untuk posisinya kurang lebih seperti ini untuk kabel-kabel nanti kita rapikan serapi mungkin tulur ya kurang lebih untuk dalemannya seperti ini tulur cuma ini tidak saya bungkus dulu biar tulur-tulur tahu cara penempatan servo seperti ini tulur nanti ini pergerakan untuk kanan-kiri ini pergerakan untuk atas-bawah oke tulur kurang lebih seperti itu untuk kebutuhan-kebutuhan dan cara penyambungan kabel pembuatan bem miniatur seperti itu dan kita coba nyalakan yang sudah jadi tulur ya yang sudah jadi kita nyalakan tulur disini ada yang sudah jadi tulur seperti ini ini pesanan dari saudara kita ini juga pesanan dari saudara kita kalau mau bikin lampu seperti halnya ini mudah tulur nanti kita buatkan tutorialnya juga seperti ini yang tulur untuk cara pemrograman kita bisa kita bisa menggunakan dengan android tulur untuk cara pemrograman kita bisa untuk cara programnya bisa menggunakan android yang sudah support otg tulur seperti ini tulur jadi bisa gerak kanan kiri bisa gerak atas bawah selamat pergerakannya bisa disesuaikan tulur nanti mau gerak yang mana dulu berjalannya bagaimana bisa diatur tulur terima yang model apa mas rdw mas ragitan dw mas story rdw mas ragitan dw rdw jenis satu meter ya tembus ya teman-teman jatuh ekonomi jatuh licegalan saya kalau cukur loh 100 meter ya tetap posisi ya tumpah sepripon masuk untuk sementara masih offline Mas ya ini ini sepil untuk corotnya Mas jadi-jadi baterainya habis Mas ini Mas ini pas mode putar-putar ini Mas ini modenya pas putar-putar jadi rotok bingung di sini ah lampu ini gimana